bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah kembali di channel penyejuk hati Masya Allah Alhamdulillah masih bersama tamu kita istimewa pengantin baru harinya sudah berganti tapi pakaian kita gak berubah bingung kita nih makanya ya jadi Alhamdulillah melanjutkan episode yang pertama ngobrol-ngobrol tentang tips and trick bagaimana bertahar baik dan juga bagaimana menyiapkan mental spiritual menuju pernikahan hari ini kita akan ngulik-ngulik bersama pengantin baru kita Mas Yogi yaitu tentang apa yang beliau rasakan setelah dua minggu menikah langsung Mas Yogi tapi udah-mendingan ya sehatan aja nih ketemu ya habis ngejahe oh habis ngejahe ngejahe nya dimana? di Mabes di rumah wedang Masya Allah ya jangan lupa di follow jangan lupa di borong nanti Pas Yogi jadi lanjutan yang kemarin kemarin itu kan sebelum menikah ya before marriage persiapannya mentalnya segala macemnya sudah dijelaskan kemarin sekarang apa perasaan pertama malem bukan malem pertama malem sebelum akad nah jadi besok nih akad akad hari apa itu? akadnya hari Sabtu tanggal 3 3 3 10 20 2020 ya jadi hari Jumat malemnya apa yang dirasain saya justru mendetati pernikahan itu biasa aja biasa aja nanti nikah gak sih? biasa aja banyak saudara-saudara yang nganyain gimana pasanya mau nikah nih terus terus biasa aja gitu kok bisa biasa aja disitu saya mikir kayaknya sih karena yang sulit-sulit udah terlewati udah ngerasain puncak ngecapek puncaknya ujian ujian penekahnya segala macam akhirnya ngerasa pas mau di penekahan biasa aja biasa aja biasa aja maksudnya biasa aja karena gak ngerasain nikah atau biasa aja feeling gak deg-degah apa-apa gimana? yaudah Alhamdulillah besok udah nikah Alhamdulillah udah gitu aja gitu ya kalau kemarin udah lewat udah selesai justru deg-degahnya pas akad oke pas paginya pas paginya yang bikin deg-degan ngeliat calon pengantinnya keluarga calon walinya atau apa ini? papanya sebagai wali ya waktu ngejabat tangan tapi sebelumnya tuh ketemu biasa aja biasa aja dan itu yang sudah bukan hatihan gak yang deg-degahnya pas seriusnya serius yang bukan hatihan apa? apa yang dirasa? perasaannya gak? bukan deg-degahnya tapi merasanya apa? ya Allah sementara lagi gue deh bakal kasih amanah atau ada perasaan ya Allah sementara lagi gue bawa anak orang tanggung jawabnya apa? ada perasaan ya deg-degahnya tuh deg-degahnya tuh kayak bersyukur gitu bersyukur udah di titik ini udah di titik ini titik ibaratnya batas saya antara akhir dan awal gitu oke kayak ya Allah Alhamdulillah abis-abis-abisnya juga ternyata oke terus kelihatan aja papanya kan senduh ah anak-anak terakhir ya anak-anak terakhir anak perempuan terakhir loh Masya Allah jadi makin masuk tuh ya Allah ini mau ngambil anaknya nih kita gak nyebokin kita gak mandiin mohon maaf ya kita gak nyempolahin tapi-tapi anak itu tumbuh dewasa kita ambil oh Insya Allah ya saya baru ngerasain bisa saya juga punya anak perempuan juga gitu nanti masukin bakal ngerasain setiap itu bahwasanya nanti kita punya anak laki-laki berbeda punya perempuan berbeda gitu ya kita ngerasain oh ternyata berbeda lewat masa hari hanya malam pertama ditanyain gak hahaha kayak kita tanya tetangganya ntar ya kita tanya tetangganya karena ada tetangganya soalnya ntar kita hadirin tetangganya beliau jadi malam pertama itu gimana suasananya harum biru apa gimana kita tanya tetangganya saja hahaha hari-hari berikutnya setelah hari pertama kedua ketiga minggu pertama deh apa yang dirasain berbeda gak gua udah ngerasa gua udah denis wangi apa ngerasa masih happy aja ngerasa dulu pernah jomblo atau gimana jomblo apa ini jomblo super hahaha ya seminggu pernikahan yang sebenernya yang paling paling signifikan yang kayaknya tuh gak di alam waktu jomblo setiap itu kayak ngerasa tiba-tiba aja kita tuh seneng ketika ngeliat istri seneng Allah catet tuh kita seneng bisa ngeliat istri seneng makanya kayak kemarin kita di mampus ngumpul sampai maghrib gitu kan itu istri nanya tuh mas makan gak gitu udah kamu duluan aja makan gak apa-apa itu istri gak gini sebelah apa lagi di rumah waduh mas istri whatsapp mas udah makan belum udah kamu udah makan belum aku udah alhamdulillah tenang aja ya jadi kayak gak apa-apa deh yang penting istri duluan istri makan kita entangkan gak masalah yang tinggi jadi itu gak pernah kepikiran itu jomblo gak ada babnya gak ada tiba-tiba aja kok kok bisa seneng yang harus diseneng gitu cuman sekedar makan istri sudah makan gitu ya insya Allah luar biasa ya menelusuk aja gitu loh oke berikutnya apa signifikan yang berbeda seminggu pertama udah dicuciin belum mbak cukup? apa mesti nyuci sendiri? iya kalau untuk kan memang sebenarnya kan suami kalau bisa sendiri ya sendiri ngebantu istri justru istri saya tuh begini istri udahlah apa aja yang nyuciin iya aku aja yang ngasain aku aja yang ngambilin makan saya kan dari dulu gak pernah ngambil diambilin makan gak? aku aja yang ngambil gitu gak akan lebih gue bagi sama semua iya ada yang baper ada yang baper bunganya merah tapi gak keliatan orangnya dibalik kamera orangnya sampai ya Allah saya sendiri bersyukur gitu pengennya nyuci sendiri pengennya ngambil makan sendiri tapi iya 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 itu jatah surdanya istri nah itu jatah surdanya istri ada orang-orang yang zolim ngasih orang-orang yang zolim itu tadi maksudnya jangan sampai kita nyuci sendiri padahal itu ada haknya calon istri kita atau istri kita ya jadi buat yang jomblo begitu pesannya jangan sampai dia berbuat zolim harus jomblo zolim harusnya ada seorang wanita yang memasakinya mencuci bajunya menyiapkan hal-hal hariannya tapi dia kerjain sendiri karena dia jomblo gitu ya coba kalau dia udah hikat akhirnya kan dapet pahala itu wanita gitu ya pada ayatnya langit-langit pasti nyuci oh masih manual ya masih manual insya Allah kalau kasih rezekinya masih cuci AC-nya TV-nya parabolanya mobilnya motornya semuanya Allah kasih karena janji Allah dalam Al-Quran yuqni humuqla yang miski Allah kayain yang kaya Allah kayain kalau ini insya Allah hari ke-8 berarti minggu ke-2 yang dirasal ya minggu ke-2 ini udah mulai apa ya udah mulai dinamis maksudnya udah mulai kembali ke aktivitas istri ada aktivitas juga ya nah apa yang dirasal kan keluar pagi berdua misalkan pisah itu tiba-tiba malun ketemu atau ngejemput akhirnya dulu mungkin hanya sekedar ngantar atau sekedar ketemu tapi pulang bareng ke kamar apa bedanya gitu ini kita jadi lebih dewasa supaya tanpulan kebiasa-kebiasa kita hukus diri dulu kita tinggalin karena kita punya tanggung jawab nih ada istri ada ingetin lah segala macam kerjaan dibagi jadi semacam manajemen rumah tangga itu kita baru-baru nyusun itu kagak ada di kuliah manajemen manapun gak ada adanya di kuliah nikah nanti promo jadi next kita di muat insyaallah akan ada namanya kuliah nikah teman-teman bisa belajar disitu bayangin kuliah nikah mas Yogi jadi mas Yogi ini yang baru 2 minggu saya alhamdulillah 10 tahun nanti ada yang baru juga mau setahun nanti kita ngulik-ngulik apa perbedaannya perbandingannya karena tadi nikah kita mereka bukan sama robot maksudnya selama 2 minggu masih sama gak istri sikapnya masih banyak yang berubah gak mulai ketahuan aslinya udah mulai ketahuan aslinya ya ya itulah jadi kita tau memang pilihan kita pasti gak sempurna sih istrinya nonton gitu gak ada yang sempurna maksudnya gak ada yang sempurna jadi kalo sempurna itu ya cuman ada di sinetron cantik sabar adanya di Indonesia jadi udah mulai ngerasain bahwasanya oh sesempurna apapun dulu kita melihatnya tapi sudah menikah ya ya terima terima beda lah saya ya alhamdulillah biasa kelebihan buat teman-teman yang sudah nyaksin jangan lupa subscribe like komen share akan jadi kebaikan sepanjang masa buat teman-teman insyaallah menginspirasi teman-teman semuanya Mas Yogi masih dua minggu semoga sakinah atajanah sampai syurganya Allah amin jadi kalo kita punya istri punya suami sampai syurga jangan sampai jodohnya cuma dunia tapi jodohnya dunia sampai akhir akhirat doa terbaik buat teman-teman juga yang masih sendiri menyiapkan pernikahannya semoga Allah mudahkan seluruh urusannya Allah menjadikan kalian dengan yang soleh dan soleha langsung dari penyejuk hati jazab ala khair Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih